Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Juni dan selamat datang kembali di channel saya Oke teman-teman kali ini kita akan melakukan pairing secara manual antara handy tolky bofeng uv82 dengan walkie tolky wln dengan tipe kd c1 cara ini juga akan sama dengan semua merek handy tolky yang memiliki tipe uv82 apakah itu pofeng harfi komtek toughware yang memiliki tipe uv82 bahkan handy tolky yang memiliki tipe uv5r juga sama ya sama caranya Oke bagaimana cara pairing manualnya silahkan disimak oke teman-teman disini sudah ada frekuensi original dari walkie tolky wln kdc1 yang kita miliki silahkan di screenshot terlebih dahulu disini kemudian disini saya jelaskan ini adalah frekuensi receive atau penerimaan dari walkie tolky kita ini adalah frekuensi transmitnya dari walkie tolky kita tentu sama ya karena masih pengaturan pabrik kalau di tempat kerja teman-teman ada repeater bisa disetting receive dan transmitnya berbeda sesuai dengan repeater teman-teman ya disini juga ada kode tunenya kode tunenya atau ctcss nya untuk transmit dan receive ada kodenya ya supaya orang yang scanning frekuensi tidak bisa langsung mendengarkan percakapan kita oke semua powernya full high dan semua ditambahkan ke scan dan white semua masih mode white ya bukan narrow Oke lanjut kita pairing manual Oke langkah pertama kita nyalakan handy tolky nya dulu wln kdc1 Oke bisa kita lihat disini di handy tolky kita yang punya layar display ini masuk di mode memori ya ada nomor channel nya kita keluarkan dulu dari mode memori kita matikan tekan menu tahan dan nyalakan boleh dilepas Oke sudah pindah ke mode VFO atau mode lepas memori disini sudah tidak ada lagi nomor channel ya teman-teman setelah itu kita ketikkan nomor frekuensinya ya ya kita akan coba daftar frekuensi 1 oke untuk frekuensi channel 1 di wln itu frekuensinya 452 kita ketik 452 875 875 oke 875 kita coba dulu bisa udah bisa atau belum oke lampu nyala tapi suara nggak ada suara tes 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 nggak ada ya nggak ada suara ini suara udah volume udah full saya tiup tidak ada suara begitu pula sebaliknya Oke sudah kita tes ya Ternyata ternyata bofeng ini bisa mendengarkan tapi tidak bisa memanggil ke wln ini tapi wln ini bisa bisa transmit dan terdengar nah caranya itulah gunanya tadi disini ada ctcs ya inilah ini kodenya teman-teman ct 82,5 oke oke bagaimana cara mengatur ctcs-nya kita tekan menu ya cari pilihannya ini ya tctcs pada menu ke-13 ctcs disini off ya kita atur 82 tadi kodenya 82,5 tadi kodenya 82,5 sudah ketemu kita tekan menu sudah tersetting ya saya tersetting oke kita coba transmit cek cek 123 123 uv 82 terdengar di wln kdc1 kita coba sebaliknya lagi oke teman-teman kita sudah berhasil memperingkan frekuensinya ya sekarang teman-teman tinggal save frekuensinya ke memori ya silahkan tekan menu cari menu ke-27 menu ke-27 ya silahkan tekan menu lagi pilih teman-teman mau simpan ke channel keberapa ya anggaplah saya simpan di channel 55 ya karena sudah banyak sekali saya menyimpan frekuensi di memori ya jadi saya akan simpan di frekuensi ke channel 55 ya saya tekan menu lagi ya sudah tersimpan oke teman-teman sekarang saya akan kembali ke mode memori tekan menu tekan menu nyalakan oke sudah tersimpan di channel 55 ya oke ketika saya transmit tersimpan lampu hijau wln nya lah tes 123 berhasil terdengar begitu pula sebaliknya tes 123 berhasil terdengar oke teman-teman itu saja penjelasan penjelasan untuk pairing manual kali ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat silahkan teman-teman subscribe like ataupun di komen di bawah sini dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum